Intro Kim In Kyu adalah seorang laki-laki yang terlihat begitu sempurna. Memiliki wajah tampan, kaya raya, dan menjalani profesi sebagai seorang direktur sebuah perusahaan yang bernama KM Financial. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya dia adalah orang yang sangat kesepian. Dia tinggal di rumah yang besar seorang diri karena orang tuanya meninggal 15 tahun lalu. Min Kyu juga menderita penyakit yang sangat langka. Jika terkena sentuhan manusia, maka Min Kyu akan mengalami gejala sesak nafas dan ruam pada kulit di seluruh tubuhnya. Selama ini dia hanya ditemani penjaga rumahnya yang jarang sekali bertemu, sesekali dia kedatangan dokter yang merawatnya. Karena tidak mempunyai teman manusia, Min Kyu memiliki beberapa robot pembersih yang menemaninya saat berada di rumah. Di balik kerumunan terlihat seorang wanita bernama Jia. Dia sedang mengantri action figure edisi terbaru yang telah dipesan oleh pelanggannya. Jia adalah pekerja paru waktu yang dikenal dengan nama Presiden Joe oleh orang-orang yang selalu menggunakan jasanya. Setelah susah payah mendapatkan action figure itu, Jia lalu menemui pelanggannya yang ternyata adalah Min Kyu. Min Kyu menyuruh Jia memasukkan action figure ke dalam mobil agar dia bisa mengecek kemasannya. Tapi sayangnya kemasan action figure itu terdapat noda saus yang membuat Min Kyu membatalkan kesepakatannya memberi bonus kepada Jia. Min Kyu berniat pergi tapi Jia mengejar mobilnya hingga dia tersungkur yang membuat Min Kyu terpaksa keluar untuk memastikan anak orang baik-baik saja. Dan ternyata itu hanya akal-akalan Jia agar Min Kyu tidak pergi. Jia lalu menghentikan Min Kyu sembari menarik kerah bajunya. Tapi sayangnya Min Kyu berhasil kabur yang membuat Jia marah dan akan membalas perbuatan Min Kyu suatu hari nanti. Min Kyu mendapat kiriman video dari Baek Yun yang bekerja sebagai peneliti robot. Di video itu terlihat Baek Yun mendemonstrasikan robot ciptaannya yang bernama Ajitri. Baek Yun berkata jika robot itu sekarang milik Min Kyu karena telah tertulis di dalam kontrak. Diketahui tempat penelitian Baek Yun adalah anak perusahaan dari KM Finansial milik Min Kyu yang akan segera dijual karena mengalami kebangkrutan. Besoknya Min Kyu datang ke tempat Baek Yun yang bernama Dayang Shipbuilding Penelitian Santa Maria. Di tempat itulah dia pertama kali melihat robot Ajitri dan langsung tertarik. Karena akhirnya dia bisa bersentuhan dengan wujud manusia tanpa harus mengalami alergi. Dia langsung menyuruh Baek Yun mengirim Ajitri ke rumahnya untuk menguji kealian Ajitri. Dan setelah itu barulah membicarakan tentang dana setelah dirasa puas dengan kemampuan robot itu. Setelah itu Min Kyu mengikuti rapat yang sedang dilangsungkan di kantornya. Min Kyu menemukan fakta yang sedang disembunyikan oleh Yu Chul selaku pemimpin staff pengembangan. Tentang anak perusahaan mereka yaitu Dayang Shipbuilding tempat Baek Yun bekerja. Mereka mengatakan jika tempat itu adalah tempat penelitian kapal yang sudah bangkrut dan akan segera dijual. Berbeda dengan fakta yang Min Kyu lihat sendiri saat dia mengunjungi tempat tersebut. Sementara itu Oktal membuat Ajitri mengalami kerusakan dan bagian tubuh dari Ajitri hanya bisa didapatkan dalam dua hari. Baek Yun lalu menelpon Min Kyu untuk meminta waktu tanpa memberitahu jika Ajitri mengalami kerusakan. Tapi Min Kyu mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu tiga hari sebelum Dayang Shipbuilding dijual kepada perusahaan bol dari Inggris. Baek Yun lalu mencari informasi perusahaan itu dan menemukan fakta jika perusahaan tersebut bekerja di bidang pemburu hak patent. Baek Yun kemudian menghubungi Jia yang ternyata adalah mantannya dan juga model bentuk dari Ajitri. Baek Yun meminta Jia bekerja sama dengannya dan akan diberi upah sebesar 10.000 won. Jia lalu dibawa ke tempat penelitian dan sangat terkejut melihat Ajitri sama persis dengannya. Setelah membicarakan dengan temannya dan mendengar tentang kakaknya yang mengeluh karena hutangnya, dia mengambil tawaran bekerja sama dengan Baek Yun demi 10.000 won. Jia lalu didandani dan dipasangi lensa serta alat pendengar yang terhubung dengan Ajitri dan Baek Yun. Setelah itu dia langsung dikirim ke rumah Min Kyu dalam sebuah peti. Di saat yang sama Min Kyu menelponnya untuk menanyakan kalungnya yang hilang akibat Jia menarik kerah bajunya tempoh hari. Setibanya di sana Jia terkejut melihat orang yang berada di hadapannya adalah Min Kyu. Kejadian itu hampir membuat Jia ketahuan. Tapi untungnya Baek Yun memberikan alasan jika Ajitri saat ini berada dalam mode teman dan bodohnya Min Kyu percaya. Min Kyu menekan tombol di belakang leher Jia atas perintah Baek Yun dan kemudian dia melanjutkan aktingnya sebagai Ajitri. Tiba-tiba listrik di tempat penelitian padam yang membuat Jia kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Tanpa bantuan mereka, Jia berusaha mengikuti ujian dengan nalurinya hingga akhirnya dia berhasil melewati tes dari Min Kyu. Di saat yang sama, kakak Jia yang bernama Jin Bei sekaligus sekretaris Min Kyu menelpon dan melaporkan jika dana proyek di perusahaan telah dikorupsi selama 3 tahun terakhir oleh kepala kontribusi sosial. Min Kyu tanpa segan langsung menyuruh kepala kontribusi sosial itu untuk mengundurkan diri dan jika tidak maka dia akan melaporkan kepada pihak berwajib dengan tututan penggelapan dana. Dia juga meminta agar membuat gugatan kepada Presiden Zhou dengan tuduhan pencurian kalung. Setelah itu Min Kyu menguji Jia kembali dan meminta pendapat tentang orang yang mencuri kalungnya. Jia mengatakan jika seharusnya dia menyelidiki terlebih dahulu kebenaran pencuri kalungnya. Tak lama dari itu, Min Kyu tersedak obat yang hampir membuatnya mati. Jia dengan sigap memukul punggung Min Kyu yang membuatnya selamat. Anehnya penyakit Min Kyu tidak bereaksi saat mereka bersentuhan. Baek Yun memarahi Jia karena dia bertindak tidak sesuai arahannya walaupun rencana mereka berhasil. Hal itu membuat Jia pergi dan meminta agar Baek Yun mengubah wajah Jitri. Di saat yang sama, Min Kyu menelpon Yuchul untuk membatalkan penjualan Baek Yun shipwilding. Padahal saat itu Yuchul sedang bertemu dengan pemimpin perusahaan Bolt. Sementara Jia mendapatkan kalung milik Min Kyu yang kakak iparnya temukan saat mencuci bajunya. Jia lalu menelpon Min Kyu untuk meminta alamatnya agar dia bisa mengirimkan kalung tersebut. Setelah itu Jia pergi ke sebuah tempat untuk melihat eksperimen lampu yang sedang dia buat. Jia ternyata meminjam uang kakaknya untuk membuat eksperimen lampu yang akan dia bawa dalam perlombaan yang akan diselenggarakan oleh KM Finansial. Dia tidak tahu jika pemimpin perusahaan itu adalah Min Kyu dan kakaknya Jinbei bekerja di sana. Sementara itu Min Kyu memikirkan kejadian tadi siang dan terkesima dengan Ajitri. Dia tertarik dengan Ajitri dan akan melatihnya lebih lama lagi. Beg Yun kembali dibuat pusing karena bagian Ajitri mengalami penundaan akibat Hok Tal salah mencantumkan alamat pengiriman yang membuat barang itu tiba dalam waktu lima hari mendatang. Min Kyu menelponnya dan meminta agar Ajitri kembali dikirim ke rumahnya dan menunda pejualan dayang shipwilding selama sebulan sembari menguji Ajitri. Tapi Beg Yun menolak karena kontrak mereka tempoh hari belum ditandatangani. Malamnya Jinbei melaporkan kepada Min Kyu jika kepala kontribusi sudah mengundurkan diri. Min Kyu mengingatkan Jinbei untuk menunda semua proyek dan tidak perlu lagi mengurus pencurian kalungnya. Ayah Min Kyu yang bernama Sung Jin awalnya tertarik pada robot tapi proyeknya ditolak oleh perusahaan. Oleh karena itu ayahnya membuat perjanjian rahasia dengan Beg Yun bahwa dia akan mengembangkan robot secara sembunyi-sembunyi di dayang shipwilding dengan nilai proyek 100 miliar. Jinbei diperintahkan untuk mengawasi Yu Chul dan ayahnya Do Won. Jinbei setuju dan akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Sebelum pergi Jinbei disuruh melakukan sesuatu. Ternyata Jinbei diperintahkan untuk membuat kesepakatan dengan tim Santa Maria sambil mengatakan agar tim Santa Maria mengikuti arahan Min Kyu karena itu adalah yang terbaik buat mereka. Besoknya Min Kyu mengunjungi makam orang tuanya yang telah meninggal 15 tahun lalu. Sepertinya hari itu peringatan kematian mereka. Dia dikejutkan dengan kedatangan Do Won yang katanya ingin memberikan penghormatan juga. Do Won menyadari bahwa kemampuan putranya Yu Chul tidak sebanding dengan Min Kyu. Jadi dia meminta Min Kyu mendukungnya sebagai teman. Min Kyu berkata jika dia tidak memiliki pengaruh besar seperti itu sambil meninggalkannya. Akibat perintah Min Kyu menunda semua proyek di perusahaannya, Jia bersama Sunye mencari alamat rumah pemilik KM Finansial untuk menyerahkan surat permohonan agar proyek tersebut dilanjutkan. Dari situlah Jia mengetahui jika pemilik KM Finansial adalah Min Kyu. Ditambah karyanya dibanting oleh Jinbei karena dia curiga dengan uang 10.000 won yang Jia dapatkan dalam satu hari. Sikap kakaknya membuat Jia memilih untuk keluar dari rumah itu. Saat kakak iparnya mencegah Jia pergi, pria yang membuat lampunya menelpon. Pria itu meminta Jia menjual semua barang sisa tokonya karena dia akan pindah akibat sewanya telah berakhir. Jia membawa barang itu dengan gerobak dan menjualnya di pinggir jalan. Tapi sayangnya tidak ada satu barang pun yang terjual. Di saat yang sama Min Kyu melihat datar perusahaan The Yang Shipbuilding akan dijual dengan harga yang sangat murah. Dia memikirkan jalan keluar untuk mempertahankan perusahaan yang ayahnya bangun. Jia mendapat SMS dari Sanib. Dia meminta Jia membantunya sekali lagi karena Ajitri belum bisa diperbaiki. Karena dia merasa harus melakukan sesuatu agar para karya lampunya bisa lolos dan mendapatkan uang. Besoknya Jia datang ke tempat Baek Yun dan mengatakan jika dia menerima pekerjaan itu secara gratis. Tapi sebagai gantinya Baek Yun mencarikan Jia tempat tinggal. Mereka semua lalu pergi membawa seluruh barang serta Jia ke suatu tempat. Tak berselang lama, Miami dan Axe datang ke Dayang Shipbuilding. Mereka melaporkan kepada atasannya jika tim Santa Maria telah menghilang yang membuat Dawn kebingungan menghadapi pertanyaan pemimpin perusahaan Bolt. Baek Yun ternyata membawa seluruh barangnya ke rumah Min Kyu dan Jia disembunyikan dalam sebuah tas. Mereka diberi tempat tinggal baru di gudang milik Min Kyu dengan beberapa persyaratan dan itu semua adalah rencana Min Kyu agar tim Santa Maria meneruskan penelitian mereka. Besoknya Jia kembali menjadi Ajitri dan Min Kyu memberikan hirarki kepada Jia. Hirarki yang dimaksud Min Kyu adalah sistem kasta terhadap barang-barang yang ia cintai. Yang menduduki tingkat paling tinggi adalah pengaruk punggung yang diberi nama Pretty One. Pretty Two adalah mesin vakum mode lama dan Pretty Three adalah mesin vakum yang baru-baru ini berulang tahun. Min Kyu menjelaskannya sambil tersenyum bangga, tapi Jia malah merasa aneh dengan semua itu. Min Kyu mengatakan Jia akan mendapat poin dan menduduki kasta paling atas jika bisa melampaui poin dari benda-benda tersebut. Mendengar hal tersebut, Baek Yun tertawa dan tiba-tiba perutnya sakit akibat mengkonsumsi karikadaluarsa kemarin dan Jia yang paling banyak memakannya. Benar saja saat Min Kyu menjelaskan setiap ruangan dan kalung yang Jia ambil merupakan kalung kesayangan ibunya. Jia sakit perut dan kentut di dekat Min Kyu yang membuat Min Kyu terkejut dengan suara itu. Jia beralasan jika celana Min Kyu bau dan harus segera menggantinya. Saat itulah Jia berhasil mencari toilet dan melepaskan hajatnya. Setelah itu, Jia membersihkan toilet dengan parfum seharga seribu dolar milik Min Kyu agar baunya tidak menyebar kemana-mana. Saat Min Kyu masuk, dia beralasan sedang membersihkan toilet. Bodohnya Min Kyu percaya, tapi dia mulai curiga ketika melihat keringan keluar di pipi Jia lalu mengeceknya. Tiba-tiba sabun di lantai membuatnya terpleset bersama parfum yang dia pegang. Jia dengan sigap menangkap parfum itu dan membuatnya terjatuh tepat di atas Min Kyu. Min Kyu kesakitan tertipa badan Jia yang saat itu menggunakan korset yang terbuat dari bahan titanium. Min Kyu memarahi Jia karena dia lebih memilih menyelamatkan parfumnya ketimbang tuannya. Setelah itu, Min Kyu mempraktekan sesuatu agar Jia menyelamatkannya. Min Kyu tertawa dan membuat Jia mendapatkan poin. Kemudian Min Kyu mengajak Jia melihat isi kulkas lalu masak dari bahan makanan yang sangat mahal dan segar yang membuat Jia, Baek Yun, dan teman-temannya tergodah. Jia mengalihkan fikirannya dengan menampilkan iklan KM Financial berharap Min Kyu merubah keputusan untuk melanjutkan acara yang sedang Jia ikuti. Tapi Min Kyu mengatakan jika dia tidak tertarik dengan acara seni yang penuh kebohongan tersebut, jelas saja Jia merasa tersindir karena lampu miliknya bukan karya asli buatannya. Jia lalu menanyakan Min Kyu orang seperti apa di perusahaan KM Financial tersebut. Min Kyu merasa malas menjelaskannya dan mengalihkan pembicaraan dengan vakum cleaner yang sedang membersihkan rumah agar Jia ikut membantu seniornya itu. Jia mengumpat dan tidak sengaja menjatuhkan susunan kartu yang susah payah Min Kyu buat. Jia lalu berpura-pura jika baterainya habis dan dia pun tertidur agar terhindar dari omelan Min Kyu. Min Kyu menemui Baek Yun untuk membicarakan masalah Ajitri yang tidak bisa dikendalikan. Di saat yang sama, Jia dan Sanip masuk ke rumahnya untuk mengambil daging yang Min Kyu buang. Tapi untungnya Baek Yun mengalihkan perhatian Min Kyu dan mereka pun berhasil mendapatkan daging yang hampir ada luar sah. Malamnya mereka makan daging tersebut bersama-sama. Sementara Min Kyu mencari cara melatih anjing liar karena dirasa perlu diterapkan kepada Ajitri agar bisa membangun sebuah hubungan di antara mereka atas saran Baek Yun. Min Kyu memarahi Jia sembari menjelaskan jika susunan kartu yang dia rusak kemarin telah dia buat selama 15 tahun. Untungnya Yucul datang yang membuat Jia selamat dari omelan Min Kyu. Seketika Min Kyu menyuruh Jia bersembunyi agar Yucul tidak melihatnya, Yucul menanyakan alasan Min Kyu membatalkan penjualan perusahaan Dayang. Min Kyu berkata walaupun dibayar dengan harga dua kali lipat, Min Kyu menolak penjualan perusahaan itu. Min Kyu bahkan tidak peduli jika Yucul marah sekalipun. Saat Yucul pergi, dia sempat melihat ke arah jendela di mana Jia mengamati mereka. Setelah itu Min Kyu menyuruh Jia untuk men-scan wajah Do Won dan Yucul agar dia menghindari mereka karena dua orang itu adalah musuh terbesar Min Kyu. Tak lama dari itu Jinbei datang dan Jia disuruh menyiapkan kopi untuk mereka berdua. Dari situlah Jia mengetahui jika kakaknya bekerja sebagai kepala investigasi di perusahaan Min Kyu. Untungnya Jia bisa menyembunyikan identitasnya. Jia diajak ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Di perjalanan Jia berinisiatif mengubah jalur ke arah pendemo yang memohon agar KM Financial melanjutkan kompetisi yang mereka ikuti. Dari situlah Jia mengetahui jika kepala kontribusi sosial menggelapkan dana acara tersebut. Maka dari itu Min Kyu belum berniat melanjutkan kompetisi itu. Min Kyu ternyata bertemu dengan seseorang yang bernama Yun Tae yang merupakan ayah Riel, teman semasa kecilnya. Di sana mereka membahas tentang investasi ke perusahaan Gem Hostel. Tapi Min Kyu menolak karena perusahaan KM Financial bukan untuk berinvestasi, melainkan jual beli perusahaan. Sebelum pergi, Yung Tae mengatakan jika besok anaknya akan tiba di Korea. Saat pulang, Min Kyu menceritakan jika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 15 tahun lalu. Melihat Min Kyu murung, dia berinisiatif mengubah mode teman lalu menghiburnya. Sementara itu Yuchul diperlihatkan video penelitian robot Ajitri. Dari situlah dia mengetahui jika perusahaan Dayang meneliti robot bukan membangun kapal seperti yang selama ini dia kira. Do Won sengaja menyembunyikan fakta penelitian itu agar Min Kyu tidak mengambil alih penelitian tersebut untuk melawan Do Won. Jadi setelah kematian ayah dan ibu Min Kyu, Do Won berusaha mengambil alih perusahaan KM Financial termasuk penelitian robot yang ayah Min Kyu bangun. Di perusahaan itu, Min Kyu memiliki saham 70%, sementara keluarga Do Won hanya memiliki 30%. Besoknya, Riel akhirnya tiba di rumah Min Kyu. Di sana Riel mengatakan jika dia ditunjuk sebagai kepala kontribusi sosial baru di perusahaan oleh Yuchul. Dia juga memberitahu jika ayahnya menjodohkan Riel dengan Min Kyu. Dengan pedenya, dia mengatakan jika dia akan menerima Min Kyu sebagai suaminya jika dia memberikan ciuman pertamanya kepada Min Kyu saat kencan nanti. Dari kejauhan terlihat, Jia mengamati Riel iri karena memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak. Riel memegang tangan Min Kyu yang membuat dia pergi karena kulitnya mulai berubah. Sentuhan Riel membuat penyakit Min Kyu bereaksi lebih parah dari sebelumnya. Melihat itu, Jia langsung mengambil suntikan lalu menyuntikannya ke tubuh Min Kyu. Sin kembali ke 15 tahun lalu di mana Min Kyu masih kecil. Terlihat masa-masa yang sangat menyenangkan di kehidupannya dulu. Tapi keadaan itu berubah saat mereka mengalami kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Mulai saat itu, Do Won berencana mengambil alis semua perusahaan milik keluarganya. Tapi seseorang yang bernama Madam X melindunginya. Di surat itu, Madam X mengatakan agar Min Kyu tidak menandatangani apapun dan tidak menjawab apapun agar terhindar dari jebakan Do Won. Do Won berusaha agar Min Kyu menandatangani berkas kepemilikan KM Financial dibalut dengan surat pemakaman. Di saat itu pula Min Kyu mendapatkan penyakit kulit yang aneh setelah Yuchul mengenggam tangannya sembari memberikan berkas yang Do Won titipkan agar Min Kyu menandatanganinya. Tapi sayangnya Min Kyu memilih mendengarkan Madam X ketimbang mereka. Setelah mendapat penyakit itu, Min Kyu memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendirian ketimbang ikut bersama Do Won dan Yuchul. Min Kyu akhirnya sadar dan penyakit kulitnya sembuh lebih cepat dari biasanya. Dia berterima kasih kepada Jia karena sigap penyuntikan obat. Tapi dia kembali marah karena Jia menyuntikannya terlalu banyak. Jia lalu pergi dari tempat itu dan tidak sengaja melihat action figure yang dia beli tempoh hari benar-benar terkena noda saus. Jia akhirnya sadar jika Min Kyu tidak membohonginya. Baek Yun memarahi Jia karena terlalu dekat dengan Min Kyu dan keluar tanpa sepengetahuannya. Terlihat Baek Yun cemburu dengan kedekatan mereka. Baek Yun lupa jika Jia bukanlah Ajitri yang dia buat. Jia menemui Sun He untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi robot di rumah Min Kyu. Di saat yang sama paket kalung yang Jia kirim akhirnya sampai. Min Kyu lalu menelpon Jia untuk menanyakan apakah kalungnya baik-baik saja. Setelah itu Jia mendiskusikan rencana mereka menaruh lembaran permohonan agar KM Financial melanjutkan perlombaan mereka. Yuchul menunjukkan video Ajitri kepada Jinbei. Jelas saja Jinbei terkejut dengan Ajitri yang sangat mirip dengan adiknya. Jinbei merasa kebingungan dengan permasalahan di tempat dia bekerja. Dia masih bimbang antara mengikuti kelompok Yuchul atau tetap berada di pihak Min Kyu. Malamnya Min Kyu mendatangi tempat penelitian karena penasaran dengan Ajitri. Untungnya keberadaan Jia tidak ketahuan karena Baek Yun telah memasang alat pelacak di ponsel Min Kyu. Dengan sigap Baek Yun menghalangi Min Kyu dengan berbagai alasan agar Min Kyu tidak mengetahui rahasia mereka. Setelah rekan-rekannya tidur, Baek Yun bersama Pai melihat rekaman saat Min Kyu sekarat akibat alerginya. Mereka kebingungan dengan penyakit yang Min Kyu derita dan tidak mendapat kesimpulan apapun. Di saat yang sama, Jinbei tidak bisa tidur karena kebingungan dengan pekerjaannya. Disitulah Jinbei mengetahui jika Jia pernah berpacaran dengan Baek Yun. Sementara Baek Yun terlihat mulai menaruh rasa lagi kepada Jia. Besoknya Min Kyu meminta Jia membuka paket kalung yang Jia kirim sembari pengatakan jika suatu saat dia akan memberikan kalung itu kepada wanita yang tepat. Sementara itu Riel mulai bekerja di KM Finansial. Di sana dia menemui Yuchul dan terlihat Yuchul menaruh rasa kepada Riel. Di saat yang sama, Jinbei menemui Baek Yun dan meminta agar wajah robot Ajitri dirubah. Dia juga menanyakan kenapa setelah putus sifat Jia berubah. Mendengar itu Baek Yun merasa jika Jia masih menaruh rasa kepadanya. Sementara Min Kyu mencurahkan semua keinginannya menjadi normal dan bisa bersentuhan dengan wanita yang akan dia nikahi suatu hari nanti. Setelah itu Min Kyu membuka kembali kotak yang dia simpan sembari melihat semua surat yang Riel kirim setiap tahun dan menaruh kalungnya dalam sebuah kotak. Surat permohonan Jia tiba di rumah Min Kyu. Tapi sayangnya Min Kyu tidak membaca surat itu dan langsung membawa Jia ke suatu tempat. Di tempat lain Baek Yun melihat rekaman saat Min Kyu hampir mencium Jia. Baek Yun jelas cemburu dan menyuruh Pai mengeluarkan Jia dari tempat itu. Tapi sayangnya Jia dia bawa pergi ke suatu tempat oleh Min Kyu. Baek Yun lalu melacak keberadaan Min Kyu kemudian mengejarnya. Ternyata hari itu adalah kencan pertamanya bersama Riel. Jia disuruh menyiapkan minuman kesukaan Riel dengan gelas yang Riel hadiahkan 15 tahun lalu. Tapi sayangnya kencan itu gagal karena Riel tidak sama persis dengan Riel yang dia kenal 15 tahun lalu. Min Kyu menolak pernikahan itu dan memilih tetap berteman dengan Riel sembari memberikan kalung peninggalan ibunya. Riel setuju dengan keputusan itu karena dari awal dia tidak tertarik dengan perjodohan mereka. Tapi dia tidak menerima kalungnya karena kalung itu bukan sesuatu yang harus dia terima. Riel menjabat tangan Min Kyu tanda mereka sepakat dengan pertemanan itu. Penyakitnya mulai kembali dan seketika Min Kyu mengambil kalungnya berniat akan membuang kalung itu. Untungnya Jia menghentikan dan menenangkannya. Perlahan ruang di kulitnya menghilang saat Jia di dekatnya. Min Kyu lalu mengajak Jia pulang. Dari situ Min Kyu menjelaskan kenapa dia menolak perjodohannya dengan Riel. Min Kyu tidak ingin Riel tahu tentang penyakitnya. Seketika Min Kyu sadar jika ruang di kulitnya menghilang tanpa menyuntikan obat. Ditambah seseorang menabraknya tapi kulitnya tidak bereaksi apapun. Seketika dia menjadi bahagia karena penyakitnya telah sembuh. Min Kyu lalu membawa Jia ke suatu tempat untuk memastikan penyakitnya itu benar-benar sembuh. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, Min Kyu merasa sangat bahagia berada di keramaian. Min Kyu melaporkan gejala itu kepada dokter pribadinya. Tapi tiba-tiba ruang di kulitnya kembali muncul setelah seorang wanita menabraknya. Dia pun sadar penyakitnya membaik jika dia berdekatan dengan Jia. Min Kyu lalu memeluk Jia dan mencium keningnya di kerumunan. Tapi sayangnya Baek Yun tiba di sana lalu memukul Min Kyu kemudian membawa Jia bersamanya. Jia dibawa pulang ke rumah kakaknya oleh Baek Yun. Dia mengatakan jika kontrak mereka telah berakhir sehingga Jia tidak perlu lagi bekerja dengan mereka. Sementara itu Min Kyu melaporkan kejadian tadi kepada dokternya. Dokter menyuruh Min Kyu mencatat semua kejadian penting saat dia bersama robotnya agar bisa meneliti penyebab ruangnya bisa sembuh. Di saat yang sama bagian dari Ajitri yang Baek Yun pesan kini sudah sampai di tempatnya. Jia tidak berani muncul di hadapan kakaknya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tempat sauna dan menginap di sana. Di tempat itu Jia tidak sadar memikirkan kejadian saat bersama Min Kyu. Begitu dengan Min Kyu yang terus saja memikirkan Jia sembari melaporkannya kepada dokter pribadinya. Dari situ si dokter mendapat kesimpulan jika penyakit Min Kyu menghilang karena sebuah hubungan kepercayaan antara Min Kyu dengan robotnya. Sementara Baek Yun memikirkan kejadian tadi di mobilnya. Dia lalu pergi setelah mendapat pesan dari Pai jika mereka menemukan masalah. Tanpa dia sadari, Miyami mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian tim Santa Maria. Baek Yun melihat kembali rekaman saat Min Kyu akan mencium Jia. Dia lalu memutuskan untuk tidak mengirim Ajitri ke Min Kyu lagi dan akan mencari investor lain. Mereka semua setuju dengan keputusan Baek Yun karena tidak ingin robot mereka dijadikan alat aneh oleh Min Kyu. Padahal intinya Baek Yun tidak ingin Jia jatuh ke tangan Min Kyu. Sementara itu Riel mengajak Yucul minum sembari menceritakan jika Min Kyu menolaknya. Jelas saja Yucul merasa senang dengan kejadian itu. Tapi tiba-tiba Min Kyu menelpon Riel dan mengatakan akan melanjutkan kencannya. Riel membatalkan ajakan tadi kepada Yucul yang membuat Yucul marah. Riel kembali ke ruangannya dan melihat formulir aplikasi milik Jia. Riel tertarik dengan formulir itu. Jia melamun memikirkan Min Kyu sehingga mengabaikan Sun He. Saat itu dia membela Min Kyu di hadapan Sun He dengan berbagai alasan. Tak lama kemudian dia mendapat telpon dari KM Financial jika mereka akan melanjutkan penilaian lampu milik Jia. Jelas saja Jia merasa bahagia karena dia memiliki alasan untuk kembali ke rumah Min Kyu dengan alasan akan mengambil koper serta lampu miliknya. Saat itu Baek Yun juga menemui Min Kyu untuk mengatakan jika dia akan memutuskan kerjasama dengannya karena tidak ingin Ajitri mendapatkan pemilik pesum seperti Min Kyu. Baek Yun dan Pai lalu mencari investor baru tapi tidak ada satupun yang tertarik dengan robotnya. Jia menelpon Pai untuk mengambil kopernya. Pai menyuruh Jia menunggu di gerbang karena kopernya akan diantar oleh Sanip. Tapi pelayan Min Kyu melihat Jia lalu membawanya masuk. Sanip melihat Jia dibawa masuk ke dalam rumah dan melaporkannya kepada Pai. Jia kembali menemui Min Kyu. Dan di situ Min Kyu mengatakan jika Jia harus menjadi milik Min Kyu apapun yang terjadi. Dia akan melindungi Jia dari Baek Yun karena tidak ingin Jia dibawa olehnya. Min Kyu lalu menyogok Sanip dan Hok Tal dengan banyak cek. Tapi Pai menolak cek tersebut dan langsung menyeret Sanip dan Hok Tal dari hadapan Min Kyu. Min Kyu juga menawarkan penawaran lain kepada mereka bertiga. Tapi Pai tetap menolak tawaran tersebut yang membuat Min Kyu kebingungan dengan apa yang harus dia rencanakan agar mereka tidak membatalkan kontraknya. Jia menyarankan agar Min Kyu memasak makanan yang mereka suka. Min Kyu mencoba saran dari Jia dan memasak sendiri makanan itu hingga membuatnya tergores oleh pisau. Saat Jia ingin membantunya, Min Kyu menolak karena itu usaha yang harus dia lakukan untuk menjaga Jia. Pai, Hok Tal dan Sanip rencana mengambil Jia. Sementara Baek Yun tidak bisa ikut karena masih mencari investor lain. Mereka bertiga menerima ajakan makan malam yang sudah Min Kyu siapkan. Jia menyuruh Min Kyu mengubah sikapnya agar bisa menjalin kedekatan dengan mereka bertiga. Mereka mulai bercerita tentang orang tuanya masing-masing. Yang membuat mereka bertiga bersimpati setelah mendengar kedua orang tua Min Kyu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Jia memohon kepada mereka agar tidak meninggalkan Min Kyu. Sayangnya mereka tidak bisa membantah keputusan Baek Yun. Sebelum pergi, Pai, Hok Tal dan Sanip memperbaiki robot pembersih kesayangan Min Kyu. Min Kyu memeluk dan mencium robot kesayangannya di hadapan mereka. Melihat sikap Min Kyu seperti itu, akhirnya mereka mengerti kenapa Min Kyu bersikap aneh terhadap Ajitri. Sebagai tanda terima kasih, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam itu bersama-sama. Paginya Min Kyu terbangun seorang diri dan tak lama Jinbei mengabarkan jika selama ini Baek Yun difitnah oleh rekan kerjanya sehingga reputasinya sebagai profesor menjadi buruk. Min Kyu menemui Baek Yun kemudian berkata dia akan berusaha mengembalikan reputasinya. Tapi Baek Yun menolak karena dia ingin mengembalikan reputasinya dengan kekuatannya sendiri. Min Kyu lalu memegang tangan Baek Yun yang membuat ruamnya muncul. Tapi cara itu tidak bisa membuat Baek Yun tetap tinggal. Baek Yun membawa Ajitri dan rekan-rekannya pergi dari rumah Min Kyu. Tapi saat di perjalanan, Baek Yun teringat ketika Min Kyu menunjukkan penyakitnya. Dia tidak bisa mengabaikan titelnya sebagai profesor dan karena Jia dan Ajitri bisa membantu kesembuhan Min Kyu, dia pun memutuskan untuk kembali. Jelas saja keputusan Baek Yun membuat Min Kyu dan Jia kembali ceria. Paginya Min Kyu menjemput Jia dengan alasan dia tidak ingin baterai Jia cepat habis. Setibanya di rumah, dia berkata jika saat ini dia membutuhkan sebuah ciuman. Seketika Jia merasa jantungnya bergetar, tapi nama Riel membuat jantungnya kembali normal. Min Kyu mengatakan saat ini dia harus belajar cara mencium wanita agar kencannya dengan Riel bisa berjalan lancar. Terlihat Jia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Jia lalu membicarakan keinginan Min Kyu kepada tim Santa Maria. Baek Yun yang tidak ingin Jia menjadi bahan percobaan Min Kyu, berusaha mengambil alih permasalahan tersebut dengan membawa Sun Hye agar berpura-pura menjadi pakar asmara yang dikenal dengan Dewi Ciuman. Tanpa Baek Yun tahu, Sun Hye menjadikan Jia sebagai sarana pembelajaran untuk Min Kyu. Sun Hye sebagai teman sepertinya tahu apa yang harus dia lakukan untuk Jia. Kencan kedua akhirnya tiba. Baek Yun menemani Jia dan Min Kyu untuk berkencan dengan Riel. Jelas saja kehadirannya membuat Min Kyu dan Jia kesal. Min Kyu membawa Riel ke tempat sebelumnya dia kunjungi bersama Jia. Dia juga melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan kepada Jia, tapi Riel tidak menyukainya. Tak jauh dari sana, Miyami dan Alts memantau mereka atas perintah Yuchul. Sementara itu Sanip meminta Hoktal menemani dia untuk menemui Sun Hye. Sanip ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sun Hye, tapi sepertinya Sun Hye malah tertarik dengan Hoktal. Riel mendapat telpon dari Yuchul agar segera menemuinya. Dia pun pergi meninggalkan Min Kyu sendirian. Di saat yang sama Baek Yun membeli payung karena melihat hujan akan segera turun. Sayangnya dia terjebak dalam antrian panjang. Min Kyu memayungi Jia dengan payung yang dia bawa. Payung itu adalah hasil ide Jia yang dibuat oleh Baek Yun saat mereka berpacaran dan berhasil memenangkan lomba di perusahaan Min Kyu. Min Kyu memuji orang jenius yang membuat payung seperti itu dan berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti, yang membuat Jia terkesima dengan pujian itu. Seseorang menabrak Jia yang hampir membuat Jia terjatuh, tapi untungnya Min Kyu mendekat Jia dan Jia tanpa sadar menyosor bibir Min Kyu. Min Kyu seketika terkejut karena Jia menciumnya. Dia marah karena sebuah robot mencuri ciuman pertama yang seharusnya dia berikan untuk Riel. Rasa marah, suka, bingung, bercampur di pikiran Min Kyu. Min Kyu berpikir Ajitri menciumnya karena mengimput dan melakukan apa yang dia pelajari. Min Kyu kemudian pergi ke laboratorium untuk melihat Ajitri lalu bertanya kepada Pay apakah sebuah robot bisa mempelajari sesuatu yang mustahil seperti emosi. Pay menjelaskan jika Ajitri mungkin bisa bereaksi seolah-olah robot itu memiliki emosi dan melakukannya tanpa menunggu perintah. Min Kyu berpikir jika Jia adalah robot yang sangat canggih. Sementara Jia merasakan hal yang sama saat dia pulang, menyesal, suka, bercampur menjadi satu. Jia pun memutuskan untuk memberitahu jika dia adalah manusia saat tesnya berakhir. Min Kyu menelpon dokternya dan menceritakan semua yang terjadi kecuali ciuman tadi. Si dokter ikut bahagia dengan kesembuhan dan kehidupan Min Kyu saat ini. Dokter Ho ternyata memiliki pasien yang mengalami penyakit yang sama dengan Min Kyu. Dia melihat pasiennya membaik setelah perawat yang menjaganya selama ini menjadi kekasihnya. Sementara itu, Baek Yun akan mencoba memperbaiki sikapnya agar dia bisa kembali bersama Jia. Pay padahal menaruh rasa kepada Baek Yun tapi dia malah memberi saran kepada Baek Yun agar Baek Yun mengingat kembali kesalahannya dulu dan belajar dari kesalahan itu. Paginya Min Kyu menanyakan kejadian kemarin kepada Jia. Tapi Jia bersikap seolah-olah tidak mengingatnya yang membuat Min Kyu menjadi kesal. Tak lama dari itu, Sun He datang dan mendengarkan kekesalan Min Kyu karena ciuman pertamanya dicuri tapi setelah itu Jia melupakannya. Sun He menyarankan Min Kyu untuk pergi berdua saja dengan Riel agar ciuman pertama mereka berhasil. Min Kyu membayangkan saran Sun He tapi tetap saja Jia selalu hadir di bayangannya. Sun He menyuruh Min Kyu agar dia tidak membawa Jia saat kencan. Tapi Min Kyu tidak bisa pergi kemanapun saat Jia tidak bersamanya yang membuatnya bertambah kesal. Min Kyu mencoba hal yang sama agar Jia mengingat kejadian malam itu. Jia memilih untuk tidak membicarakannya yang membuat Min Kyu semakin kesal. Min Kyu merasa tidak adil karena hanya dia yang mengingat momen penting itu. Min Kyu menghukum Jia untuk melampiaskan kekesalannya dengan menyuruh Jia membersihkan seisi rumahnya. Di ruangan itu Jia melihat surat yang dia kirim tempoh hari masih belum dibaca. Baek Yun tidak bisa melihat Jia diperlakukan seperti itu dan dia pun mencoba menggantikan pekerjaannya. Min Kyu lalu menyuruh Jia membersihkan payung tapi Baek Yun mendahulunya dengan alasan payung itu hasil ciptaannya. Tapi Min Kyu tidak percaya karena Baek Yun tidak mungkin memiliki ide sebagus itu. Jia kembali tersanjung karena Min Kyu memujinya. Malamnya Min Kyu mendatangi lab dan berinteraksi dengan Ajitri. Ajitri menjawab semua pertanyaan Min Kyu dengan jawaban sama dengan perkataan Pay dan Baek Yun. Di tempat itu dia merasa jika selama ini hanya berinteraksi dengan semua inputan dari Pay dan Baek Yun. Dia pun kembali ke rumah dengan perasaan kecewa dan sadar. Jika Ajitri hanyalah robot yang menjawab pertanyaannya sesuai apa yang Pay dan Baek Yun masukkan ke dalam programnya. Min Kyu merasa kebersamaan dengan Jia selama ini hanya sebuah kenangan palsu. Kenyataan tidak sesuai harapan. Begitulah kira-kira perasaan Min Kyu saat ini. Maka dari itu Min Kyu memilih untuk bersikap layaknya memperlakukan sebuah robot kepada Jia. Do Won menghasut Sung Tae agar menjadikan Yuchul menantunya. Dia berkata jika tidak lama lagi Yuchul akan menjadi pemegang saham terbesar dan menjadi direktur utama di perusahaan. Do Won juga berkata akan menyingkirkan Min Kyu dari perusahaan saat pertemuan pengumpulan saham terbesar nanti. Sung Tae menolak tawaran itu karena dia berjanji dengan mendiang ayah Min Kyu akan mendukung Min Kyu apapun yang terjadi. Di saat yang sama Jinbei sedang mencari seseorang yang bernama Dosam, supir mendiang ayah Min Kyu. Min Kyu menepati janjinya mengembalikan reputasi Baek Yun dengan artikel yang sudah dipersiapkan dan akan dirilis saat Sujiajitri selesai. Mereka lalu merayakannya dengan berpesta di wargop Sun Hye. Sun Hye menyadari di kumpulan itu terdapat hubungan yang membingungkan. Pae menyukai Baek Yun, Baek Yun menyukai Jia, sementara Jia menyukai Min Kyu. Sun Hye membuat challenge di mana jika semua jari terlipat oleh fakta yang dia sebutkan, maka orang itu akan mengajak orang yang jarinya juga terlipat keluar ruangan membeli es krim. Sun Hye sengaja membuat jari Pae dan Baek Yun terlipat dan mereka pun keluar dari ruangan itu. Setelah itu Sun Hye mengajak Sanit Ban Hok Tal keluar meninggalkan Jia bersama Min Kyu. Dalam keadaan setengah mabuk, Min Kyu juga melipat jarinya sambil mengungkap perasaannya bahwa saat ini dia tidak bisa hidup tanpa Ajitri. Perbaikan Ajitri sudah selesai. Namun Ajitri masih belum bisa mengendalikan mobilitasnya untuk mengikuti gerakan Jia. Ajitri akan disempurnakan dalam 4 hari di mana itu adalah sisa waktu Jia untuk menyamar sebagai robot. Dan setelah semuanya selesai, barulah mereka semua akan mengatakan rahasia bahwa yang menemani Min Kyu selama ini adalah Jia. Jia diajak menemui Riel dan ayahnya. Di sana mereka membicarakan perjodohan antara Min Kyu dengan Riel. Min Kyu mengatakan mereka akan bertunangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Terlihat Riel tidak setuju dengan pertunangan itu tapi ayahnya memaksa agar Riel menerima. Min Kyu mengucapkan terima kasih kepada Riel atas kartu ucapan ulang tahun yang selama ini dia kirim. Reaksi Riel menunjukkan jika surat yang selama ini Min Kyu terima adalah surat dari Sung Tae. Saat pulang Min Kyu masih memperlakukan Jia layaknya robot. Dia juga berkata akan meresetnya setelah tes selesai nanti. Padahal dia masih berharap jika Jia yang dia kira Ajitri adalah manusia. Seketika Jia merasa bersalah sekaligus sedih karena telah masuk dalam kehidupan Min Kyu. Jia mengantar keponakannya ke rumah sakit karena alergi yang diderita. Kebetulan di rumah sakit itu Dr. Ho yang menangani keponakannya. Jia bertanya ke Dr. Ho apakah ada orang yang mengalami alergi yang diakibatkan oleh sentuhan manusia. Dr. Ho mengatakan jika penyakit itu ada dan bisa sembuh saat penerita mendapat orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dia berkata seperti itu setelah melihat pasiennya tempoh hari. Jinbei mendapat telpon dari Dosam, supir mendiang ayah Min Kyu yang dia cari. Dosam mengatakan dia akan mengirim semua video ke Min Kyu jika Min Kyu bisa menyengkirkan Dowon dari perusahaan. Setelah itu Jinbei dipanggil ke ruangan Dowon. Di sana Dowon meminta Jinbei untuk berpihak kepadanya sembari menjelaskan jika dalam waktu dekat Min Kyu akan dipecat dari perusahaan KM Finansial. Jinbei kembali dibuat bingung antara memihak Dowon atau tetap setia dengan Min Kyu. Dowon menyuruh bawahannya untuk mencari Dosam karena dia sudah mengetahui jika Min Kyu saat ini sedang mencari keberadaannya. Ternyata Dosam memiliki bukti-bukti kebusukan Dowon selama ini. Tak lupa dia juga menyuruh bawahannya untuk menemukan Ajitri. Bawahannya kemudian menemui Miyami dan Alps untuk menanyakan pekerjaan yang dia berikan. Alps mengatakan jika Ajitri bisa makan layaknya manusia. Sementara itu Baek Yun mengajak Jia makan malam dengan harapan bisa mendapatkan Jia kembali. Di tempat itu Jia bercerita kenapa dia memutuskan Baek Yun. Dia memutuskan Baek Yun akibat Baek Yun terlalu sibuk dengan penelitiannya sehingga dia tidak memiliki waktu untuk Jia. Bahkan saat Jia ingin bercerita, dia tidak pernah ada dan ide-ide Jia selalu dianggap tidak berguna oleh Baek Yun. Jinbei melaporkan semua yang dia dapat kepada Minkyu tentang Dowon yang sudah tahu tentang rekaman yang dimiliki oleh Dosam. Minkyu lalu memberikan semua ID dan sandinya agar Jinbei bisa memiliki akses ke seluruh data KF finansial sehingga Jinbei lebih leluasa menyelidiki tentang kecurangan Dowon. Sebelum pergi, Jinbei meminta maaf karena telah meragukan Minkyu. Baek Yun memberi kejutan kepada Jia dibantu oleh Sunye. Mereka akan membantu Jia memenangkan kompetisi yang akan dia ikuti serta memperbaiki lampu yang Jinbei rusak. Di saat yang sama, Minkyu membaca surat petisi yang Jia buat. Dan dia tersentuh membaca surat tersebut. Hari kompetisi akhirnya tiba. Yucul ternyata mengambil bagian dari acara itu. Sementara Jia menyamar agar Minkyu dan Jinbei tidak mengenalinya. Tapi sayangnya, penyamaran Jia dengan mudah diketahui oleh Jinbei. Saat Yucul akan memberikan ucapan pembukaan, dia melihat Minkyu sedang menyaksikannya di tribun paling atas. Ketika acara berlangsung, tidak ada satupun yang tertarik dengan stand lampu milik Jia yang membuatnya sedih. Tiba-tiba bayangan ayahnya muncul yang membuat semangatnya kembali. Jia kembali berusaha yang membuat lampunya dikerumuni oleh penonton yang nanti akan menilainya. Baek Yun juga datang ke tempat itu. Dia memberitahu Jinbei jika Jia memiliki pemikiran yang unik dan penuh semangat. Seketika perkataan Baek Yun membuat rasa curiganya menjadi bangga terhadap Jia. Setelah acara selesai, Yucul mendatangi satu persatu stand peserta termasuk Jia. Saat dia berada di stand lampu milik Jia, Minkyu juga menghampirinya. Minkyu menyindir apakah lampu tersebut bisa diberikan untuk teman yang selalu membuatnya menderita. Jia ingat saat Minkyu menyuruhnya mengingat Yucul dan Dowon. Jia lalu berkata, jika Minkyu seharusnya meninggalkan teman itu dan bertemu dengan teman baru. Minkyu lalu mengetes lampu itu dan seketika bayangan Jia saat menjadi ajitri hadir di hadapannya yang membuat dia semakin galau dan penyakitnya menjadi sembuh. Di saat yang sama, Baek Yun menceritakan kesalahannya dulu kepada Jinbei. Baek Yun meminta bantuan Jinbei agar dia bisa kembali bersama Jia. Tapi Jinbei memilih tidak ikut campur dalam permasalahan asmara mereka. Jinbei meminta Baek Yun merahasiakan Jia untuk sementara waktu agar tidak mengganggu fikiran Minkyu. Karena saat ini Minkyu tengah mempertahankan tim Santa Maria seorang diri dari Dowon yang akan menjual mereka ke perusahaan Bolt. Minkyu menemui Dr. Ho dan memeluknya sambil berkata penyakitnya sembuh saat dia memegang lampu dan terbayang ajitri. Tapi Dr. Ho menyarankan agar Minkyu tidak lagi bersama ajitri sebab sebentar lagi dia akan menikah. Dr. Ho meminta Minkyu melepaskan ajitri dan menganggapnya sebagai pintu keluar dari penyakitnya selama 15 tahun. Karena ajitri hanya sebuah robot yang tidak mungkin menemani Minkyu hingga tua nanti. Ketika Minkyu pergi, Jia datang menemui Dr. Ho bermaksud menanyakan kembali tentang penyakit yang dia tanyakan tempoh hari. Dr. Ho menunjukkan video dari pasiennya yang mengalami penyakit yang sama dengan Minkyu. Jia menangis melihat video itu karena dia akan berpisah dengan Minkyu. Jia kembali menanyakan bisakah seseorang sembuh dengan bantuan robot. Dr. Ho lalu menanyakan apakah Jia mengenal Baek Yun. Minkyu mengajak Baek Yun minum di sebuah cafe untuk membicarakan kesembuhannya. Di tempat itu Minkyu berterima kasih karena robot ciptaan Baek Yun bisa membuatnya sembuh. Di saat yang sama Jia membawa Dr. Ho ke lab Santa Maria. Dia terkejut melihat ajitri sangat mirip dengan Jia. Dr. Ho seketika marah dan menanyakan keberadaan Baek Yun. Saat itu Baek Yun melihat Minkyu menangis semerim mengatakan jika dia tidak bisa menahan perasaannya terhadap ajitri. Jia mengungkapkan rasa kecewanya kepada Baek Yun karena tega mengirim Jia. Padahal dia sudah tahu jika Minkyu memiliki alergi terhadap manusia. Jia berpikir Baek Yun memanfaatkannya hanya untuk mendapat investasi 50 juta yang Minkyu janjikan. Jia takut keadaan Minkyu semakin memburuk ketika Minkyu tahu robot yang selama ini berada di hadapannya adalah Jia. Pae mencoba menjelaskan bahwa Jia salah faham, tapi Jia tidak mau mendengar penjelasan apapun lalu pergi dari tempat itu. Di luar Miyami melihat Jia keluar dari rumah Minkyu lalu mengikutinya. Mereka menemukan informasi jika selama ini ajitri berada di rumah Jinbei. Baek Yun melihat rekaman saat Jia menjadi ajitri. Setelah itu dia menghubungi Jia dan menyesali perbuatannya. Tapi Jia merasa kesalahan itu bukan cuma diakibatkan oleh Baek Yun. Maka dari itu dia memutuskan untuk memberitahu semuanya kepada Minkyu. Baek Yun setuju dengan keputusan Jia bahwa mereka harus mengakhiri kebohongan yang sudah mereka buat. Sementara itu Minkyu menyuruh ajitri datang ke rumahnya. Kali ini ajitri asli yang menemuinya. Minkyu mengungkapkan jika dia tidak bisa melakukan apapun terhadap apa yang dia rasakan. Minkyu menangis sesegukan karena sebentar lagi tes ajitri selesai dan dia tidak bisa menahan kesedihannya. Dia merasa berantakan menghadapi perasaannya kepada ajitri. Saat Baek Yun dan Jia akan mengatakan semuanya kepada Minkyu. Dokter Ho melarang mereka karena dia mendapatkan kabar jika pasien yang dia tangani meninggal setelah dibohongi oleh pasangannya. Dokter Ho menyuruh mereka mencari jalan lain agar Minkyu tidak mengalami kejadian yang sama. Baek Yun lalu menemui Minkyu dan mengatakan jika mereka harus mereset ajitri kembali ke pengaturan awalnya. Dan Minkyu setuju dengan usul Baek Yun. Jia terpaksa menyamar menjadi ajitri dan dia menemui Minkyu. Minkyu mengajak Jia menghabiskan waktu bersama sebelum dia meresetnya. Setelah itu mereka berdua saling mengungkapkan jika selama ini mereka merasa bahagia. Minkyu memberikan kalung mendiang ibunya kepada Jia. Walaupun terasa sangat berat, Minkyu akhirnya mereset ajitri dan Jia. Setelah kejadian menyedihkan itu, Jia jatuh sakit akibat menahan kesedihannya. Sementara Minkyu mengubah hidupnya dan mulai berbaur dengan para pegawai di kantornya. Terlihat Minkyu merasa bahagia walaupun pegawainya sangat ketakutan ketika melihat Minkyu. Minkyu dibantu Jinbei mengumpulkan semua berkas perusahaan yang akan dia selidiki. Dia juga menanyakan keberadaan dosam, tapi Jinbei belum mendapatkan informasi apapun. Tak berselang lama, Madam X mengirim email tentang akumulasi saham yang Dowon dapatkan untuk memberhentikan Minkyu. Melihat itu, Minkyu merasa harus mendapatkan rekaman dari dosam sesegera mungkin. Minkyu kemudian pulang dan melihat tim Santa Maria sedang memasak di dapurnya. Mereka melakukan itu karena sebelumnya, Jia meminta agar tidak meninggalkan Minkyu sendirian setelah kepergiannya. Minkyu memakan masakan mereka dengan lahap dan setelah itu mereka memainkan permainan lampu merah dan lampu hijau. Saat itu Minkyu masih membayangkan Ajitri berada di hadapannya. Minkyu mengecek daftar action figure yang baru saja dirilis. Dia kemudian menghubungi Presiden Ju untuk membelikan mainan itu. Jia mengatakan jika dia tidak bisa membelikan mainan itu karena dia akan pergi jauh. Jia lalu menutup telponnya kemudian menangis. Di luar, ternyata Baekhyun mendengar pembicaraan mereka. Setelah sembuh, Jia membuat paspor dan akan pergi ke Australia. Jia memberi tahu niatnya kepada kakak ipar dan keponakannya. Setelah itu dia kembali bekerja paru waktu agar bisa mengumpulkan uang untuk membeli tiket pesawat. Yuchul tiba-tiba berubah fikiran agar ayahnya tidak menjual tim Santa Maria kepada perusahaan Bol. Tapi ayahnya bersikeras akan menjual perusahaan tersebut agar Yuchul bisa menggantikan posisi Minkyu. Tetap saja Yuchul menolak dan pergi dari ruangan itu. Yuchul tidak sengaja mendengar pembicaraan Dowon dan bawahannya tentang rahasia kematian ayah Minkyu yang Dosam simpan. Sementara itu Minkyu gagal bertemu dengan Dosam karena anak buah Dowon sedang mencari keberadaannya. Dirasa rencananya gagal, Minkyu dan Jinbei akan melakukan rencana lain yang sudah dia persiapkan. Sebelum menghadiri rapat, Minkyu sempat menemani Riel mencoba baju yang akan dia gunakan di acara pertunangannya nanti. Reaksi terpaksa Minkyu saat melihat Riel membuat Riel mengingat Yuchul. Tanpa Minkyu sadari, Jia berada di tempat yang sama sedang mengirim paket ke butik tersebut. Jia merasa jika Minkyu sudah bisa melupakan ajitri dan hidup bahagia. Saat pertemuan dimulai, Minkyu mengeluarkan rencana B-nya yaitu membawa tim Santa Maria ke hadapan para petinggi perusahaan dan mengatakan jika tim Santa Maria memproduksi robot bukan membangun kapal seperti yang Dowon sembunyikan selama ini. Rencana itu berhasil membuat Yuchul mengundurkan diri dari perusahaan demi melindungi ayahnya. Yuchul merasa kecewa karena selama ini dia tidak meninggalkan Minkyu, tapi Minkyu meninggalkannya. Minkyu mengatakan jika Yuchul sudah meninggalkannya 15 tahun lalu saat dia menyodorkan surat kepemilikan perusahaan. Minkyu mendapat kiriman lampu yang Jia janjikan, yang membuat Minkyu teringat kembali dengan ajitri. Tak lama Baek Yun mengirim pesan jika mereka akan mengubah wajah ajitri, yang membuat Minkyu segera menemui mereka. Minkyu meminta agar Baek Yun tidak mengubah wajah ajitri karena dia sangat merindukannya. Minkyu lalu membawa ajitri ke rumahnya dan mencoba melakukan hal yang sama saat mereka pertama kali bertemu. Minkyu berharap bisa mengembalikan ajitri dan dia telah menyesal meresetnya. Sayangnya, usaha Minkyu tidak berhasil karena ajitri bukanlah Jia yang selama ini menemaninya. Besoknya Minkyu menemui Riel untuk membahas pertunangan mereka. Minkyu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangan itu. Keputusan itu membuat Riel merasa lega karena memang dari awal dia juga tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Mereka pun kembali menjadi teman seperti biasa. Setelah itu, Minkyu pergi bekerja dengan kereta dengan alasan mencari udara segar. Jia ternyata berada di stasiun yang sama dan kereta yang sama dengan Minkyu. Jia ingin pergi menenangkan diri ke kampung halaman nenek kakak iparnya sebelum pergi ke Australia. Tapi dia malah bertemu dengan Minkyu. Jia bersikap seolah-olah tidak mengenal Minkyu dan Minkyu pun tidak bisa berbuat apapun selain melamun memandangi wajah Jia. Saat tiba di tujuan, Minkyu memutuskan membeli tiket lagi untuk mengikuti Jia dan membatalkan pekerjaannya. Minkyu menelpon Baek Yun untuk menanyakan tentang model wajah Ajitri. Baek Yun beralasan jika dia membuat Ajitri berdasarkan model seorang wanita yang bekerja paruh waktu dan saat ini dia tidak bisa menghubungi orang itu lagi. Minkyu tetap meminta agar dia memperkenalkannya dengan model Ajitri suatu hari nanti. Tapi Baek Yun menyuruh Minkyu agar tidak menemui wanita itu dan lebih baik mengabaikannya. Karena takutnya Minkyu akan bersikap aneh di hadapan wanita tersebut. Baek Yun lalu menelpon Jia untuk memastikan mereka tidak saling bertemu. Tapi sayangnya telpon Jia tidak bisa dihubungi. Baek Yun lalu pergi ke sebuah tempat untuk memenuhi panggilan Yuchul. Yuchul menunjukkan foto Jia yang dia dapatkan dari Miami. Baek Yun dengan sangat tenang menjawab jika Jia adalah model dari Ajitri. Yuchul menanyakan apakah yang menemui Minkyu adalah wanita itu atau Ajitri. Baek Yun bersikap seolah-olah dia tidak mengerti dengan maksud Yuchul dan pergi dari tempat itu. Pai menemukan sebuah folder aneh yang terproteksi berukuran sangat besar dan tidak bisa dihapus dari komputernya. Tak lama dari itu, Miami datang sebagai tukang desain ruangan yang sudah ditunggu oleh tim Santa Maria. Miami memasukkan flash disk berisi virus yang terhubung dengan komputer para hacker yang disewa oleh Yuchul. Sementara itu, Jia bertemu dengan neneknya yang memiliki tempat makan dan penginapan. Jia langsung bekerja di sana karena ingin mengalihkan fikirannya terhadap Minkyu. Tanpa Jia tahu, Minkyu terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Hingga akhirnya Minkyu memberanikan diri menampakkan dirinya di hadapan Jia. Tapi Jia tetap bersikap seolah-olah tidak mengenali Minkyu dan menyuruh Minkyu pergi dengan berbagai alasan. Minkyu memesan makanan untuk mengulur waktu agar dia bisa berkenalan dengan Jia. Jia kemudian menyiapkan makanan dan menyembunyikan kalungnya di sela-sela piring. Kemudian mengabarkan kepada Baek Yun jika Minkyu mengikutinya. Di saat yang sama, Baek Yun dan tim Santa Maria sedang melawan para hacker suruhan Yuchul. Para hacker satu persatu mengundurkan diri karena tidak mampu melawan tim Santa Maria. Fail penting tim Santa Maria aman untuk sementara waktu. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, Baek Yun akhirnya mengetahui siapa dalang dibalik penyerangan itu. Yuchul bertemu Riel di sebuah kafe. Di sana Riel mengungkapkan kekecewaannya kepada Yuchul karena sifat buruknya. Riel kemudian pulang dan mengatakan jika dia tidak ingin melanjutkan perjodohannya dengan Minkyu. Tapi ayahnya tetap memaksa. Di saat yang sama, Yuchul mendapat kabar jika para hacker sewaannya satu persatu mulai menyerah. Sementara itu, Minkyu masih menunggu Jia dengan makanan yang masih utuh di hadapannya. Jia lalu menanyakan maksud Minkyu mengikutinya. Di saat yang sama, Baek Yun membaca pesan Jia dan langsung menghubunginya. Tapi sayangnya api Jia tidak bisa dihubungi. Baek Yun lalu menelpon Dr. Ho tentang pertemuan Jia dan Minkyu. Dr. Ho berpesan agar Jia tetap merahasiakan rahasia mereka selamanya. Minkyu mengatakan kenapa dia mengikuti Jia. Dia berkata baru-baru ini dia kehilangan teman yang mirip dengan Jia. Jia sempat tertegun mendengar perkataan Minkyu. Tapi dia tetap bersikap tidak mengenali Minkyu demi kebaikannya. Jia lalu memberitahu, jika dia adalah model AJITRI dan bukan AJITRI yang Minkyu kenal sembari menyuruh Minkyu pergi. Minkyu memohon untuk tetap tinggal demi melihat wajah Jia yang membuat Jia terpaksa menyeretnya keluar. Baek Yun menyusul Minkyu ditemani oleh Pai. Pai bersikeras menemani Baek Yun karena dia tidak ingin Baek Yun mengalami kesulitan seorang diri. Saat Baek Yun dan Sun Hye menanyakan keadaan Jia, Minkyu tiba-tiba muncul yang membuat Jia terkejut. Momen itu persis ketika Jia pertama kali bertemu dengan Minkyu saat dia menyamar sebagai AJITRI. Minkyu ternyata berhasil masuk setelah menyewa kamar kepada neneknya. Baek Yun menelpon Minkyu agar Minkyu tidak bersikap berlebihan kepada model robotnya lalu menutup telpon itu. Minkyu lalu menelpon Jinbei untuk menanyakan apakah Jinbei tahu siapa model dari robot AJITRI. Tapi sayangnya Jinbei juga merahasiakan Jia dari Minkyu. Di saat yang sama, salah satu hacker yang tersisa berhasil menerobos dan menyalin fail yang tidak bisa dihapus. Mobil yang dikendari Baek Yun mogok di tengah jalan. Dan di saat yang sama nenek meminta Minkyu menemani Jia pergi ke dermaga untuk mengambil sesuatu. Minkyu tanpa henti memandangi wajah Jia sembari mengingat AJITRI. Saat mereka sedang mencari barang di dalam gudang, seseorang mengunci pintu karena mengira gudang itu sedang kosong yang membuat mereka berdua terjebak di dalamnya. Pai tidak bisa menghubungi mereka berdua karena kebetulan di gudang itu tidak ada sinyal. Pai menyuruh Baek Yun istirahat agar memperbaiki mobilnya besok pagi. Pai menanyakan apakah Baek Yun baik-baik saja dengan hubungan Jia dan Minkyu. Baek Yun mengatakan bahwa dia telah menerima kepergian Jia saat melihat keputus asaan mereka berdua. Saat ini dia hanya ingin menyelamatkan Minkyu yang sudah dia anggap sebagai saudara walaupun itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan apa yang akan Jia dan Minkyu rasakan saat ini. Saat Baek Yun sedang tertidur, Pai kemudian keluar dan memperbaiki mobil itu sendirian. Di saat yang sama Minkyu dan Jia menghabiskan waktu bersama dengan bercerita. Minkyu menceritakan apa yang dia rasakan selama dia bersama AJITRI. Jia mendengar cerita Minkyu dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan sedih. Malam itu mereka semua menghabiskan waktu bersama dengan pasangannya masing-masing hingga pagi tiba. Hacker suruhan Yucul berhasil memobol password folder milik AJITRI dan mendapat video rahasia yang bisa Yucul gunakan untuk menyikirkan Minkyu. Di saat yang sama, Riel memberanikan diri untuk membatalkan pertunangannya dengan Minkyu. Tapi ayahnya bersikeras menjodohkan mereka yang membuat Riel kehabisan kata-kata. Baek Yun dan Pai tiba di tempat Jia dan akan membawa Minkyu pulang. Di saat yang sama, si nenek mendapat kabar jika temannya mengalami kecelakaan sehingga dia meninggalkan Jia menjaga kedai sendirian. Saat Minkyu Baek Yun dan Pai akan pergi, segerombolan pelanggan datang yang membuat Jia kewalahan. Minkyu Baek Yun dan Pai berinisiatif membantu Jia melayani pelanggan agar mereka tidak kecewa. Untungnya Jia sempat mengambil kalung yang dia sembunyikan. Di tempat lain, Yucul menemui Jinbei dan mengatakan jika dia menemukan sesuatu yang berkaitan dengan Jia yang membuat Jinbei tidak bisa berkata apapun. Walaupun begitu, dia tetap berusaha melindungi adiknya. Jinbei lalu menelpon Minkyu berniat memberitahu jika model dari Ajitri adalah adiknya. Tapi Minkyu segera menutup telponnya dan akan menelpon Jinbei kembali setelah dia selesai makan. Yucul menemui ayahnya dan mengatakan jika dia akan mengambil kembali kursinya dan Dowon bisa mengumpulkan dewan direksi untuk memecat Minkyu. Di saat yang sama, Sanip dan Hoktel menyadari folder yang ada di komputer yang dicuri adalah hasil buatan Ajitri. Folder itu tercipta karena keinginan Jia saat Minkyu akan meresetnya. Dan folder itu berisi semua video saat dia menyamar sebagai Ajitri. Baek Yun, Pai, dan Minkyu akhirnya pergi meninggalkan Jia. Saat Baek Yun dan Pai sedang berbelanja, Sanip dan Hoktel melaporkan jika folder Ajitri telah dibobol. Baek Yun lalu bergegas kembali, tapi sayangnya dia tidak menemukan Minkyu di dalam mobil. Di saat yang sama, Dowon mendebat flash disk berisi video yang memperlihatkan Minkyu saat sedang sekarat karena penyakitnya. Dan video itu akan Dowon gunakan untuk menyingkirkan Minkyu. Minkyu ternyata kembali ke kedai untuk menemui Jia. Seseorang mengatakan jika Jia baru saja pergi ke arah pantai membawa seluruh barangnya. Minkyu kemudian menemui Jia yang sedang menangis. Jia terkejut dengan kedatangan Minkyu yang tiba-tiba sehingga dia lupa menyembunjikan kalungnya. Minkyu akhirnya sadar jika selama ini Ajitri yang selalu bersamanya adalah Jia. Seketika ruam di tubuh Minkyu kembali muncul karena sekarang dia tahu. Jia dan tim Santa Maria membohonginya. Minkyu tergeletak menahan sakit yang semakin parah dari sebelumnya. Untungnya Baek Yun segera menyuntikkan obat kemudian membawanya pulang dibantu oleh Dr. Ho beserta bawahannya. Tim Santa Maria dan Jia merasa sangat bersalah karena apa yang mereka takutkan kini terjadi. Setelah mendapat penanganan dari Dr. Ho dibantu oleh kenangannya bersama Jia selama ini. Minkyu akhirnya berhasil melewati masa kritis itu. Dowon menemui tim Santa Maria untuk membicarakan tentang video tes yang dia dapatkan. Dan sebuah artikel yang menyudutkan Minkyu yang nantinya akan disebar agar dia bisa menyingkirkannya dari perusahaan. Dowon membuat kesepakatan dengan tim Santa Maria agar menukar informasi dan video yang dia curi dengan Ajitri. Baek Yun tanpa ragu menandatangani surat perjanjian tersebut dan melepaskan Ajitri. Kemudian bergabung dengan Dowon agar Minkyu tidak dipecat dari perusahaannya. Karena bagi mereka, kesembuhan dan keselamatan Minkyu saat ini lebih penting. Minkyu akhirnya siuman. Dia berjalan tertatih menuju dapur. Jia berniat menolongnya tapi dia takut penyakit Minkyu akan bereaksi. Dr. Ho lalu menemui tim Santa Maria dan Jinbei untuk mengabarkan jika Minkyu berhasil melewati masa kritisnya. Kabar itu membuat mereka merasa lega. Jinbei membawa surat pernyataan tertulis dari tim Santa Maria yang berisi kebohongan mereka selama ini. Minkyu menyuruh Jinbei agar menuntut mereka semua tanpa terkecuali. Jinbei kemudian mengatakan jika Minkyu menuntut mereka, maka Minkyu akan dipecat dari perusahaan karena tim Santa Maria telah menandatangani perjanjian dengan Dowon. Minkyu tidak peduli lagi dengan mereka dan bersikeras agar Jinbei tetap membuat surat tuntutan. Jinbei lalu menyerahkan surat pengundurannya yang berisi jika selama ini Jia adalah adiknya. Sembari berjanji jika dia akan pergi setelah semua tugas yang Minkyu beri diselesaikan. Minkyu merasa sangat kecewa. Bahkan orang yang dia percaya selama ini membohonginya. Minkyu lalu mengusir Jinbei beserta tim Santa Maria dari rumahnya. Jinbei kemudian menyampaikan pesan itu kepada tim Santa Maria. Mereka menerima keputusan Minkyu lalu mengemasi barangnya walaupun tidak tahu harus pergi kemana. Sementara Jia meminta saran kepada Dr. Ho apa yang harus dia lakukan untuk membantu Minkyu. Dr. Ho mengatakan jika Jia hanya perlu mengembalikan kepercayaan Minkyu terhadapnya. Setelah itu Jia kemudian pulang lalu meminta Hongjo mengajarinya memasak. Di waktu yang sama, tim Santa Maria menceritakan tuntutan Minkyu kepada Sunhae. Sunhae berkata semakin dalam rasa cinta mereka, maka semakin sakit rasa kecewa. Tim Santa Maria mengerti dengan perkataan Sunhae dan mereka pantas mendapatkan itu dari Minkyu. Da Won menunjukkan foto saat Minkyu sekarat kepada Sung Tae. Dia merencanakan perjodohan kedua anaknya dan menyingkirkan Minkyu. Kali ini Sung Tae setuju karena dia tidak ingin Riel mendapatkan calon suami menderita penyakit. Paginya Jia membawa makanan yang sudah dia buat. Tapi Minkyu memilih mengabaikan Jia sembari membuang semua makanan yang dia bawa. Walaupun begitu, Jia tetap berusaha agar Minkyu memaafkannya. Sementara itu, Baek Yun membawa Pai ke sebuah kampus agar Pai menerima pekerjaan sebagai profesor di kampus tersebut. Tapi Pai menolak tawaran itu karena dia tidak mau meninggalkan Baek Yun apapun yang terjadi. Setiap pagi, Jia selalu kembali menyiapkan makanan untuk Minkyu yang membuat Minkyu merasa marah dengan kehadirannya. Minkyu berpikir Jia melakukan hal tersebut agar dia mencabut tuntutannya. Saat Minkyu akan menyentuh Jia, Jia menghindar yang membuat Minkyu semakin berpikiran buruk terhadapnya. Minkyu membuang makanan yang dia bawa lalu mengusirnya. Sebelum pergi, Jia mengatakan jika dia tidak takut dengan penyakit Minkyu dan akan kembali lagi besok. Dan besoknya lagi untuk menemui Minkyu. Setelah seharian mencari tempat tinggal, Baek Yun mengajak Pai beristirahat di sebuah kafe. Di sana Pai menanyakan apakah Baek Yun takut jika Pai menerima tawaran sebagai profesor lalu meninggalkannya. Baek Yun kali ini jujur jika dia takut kehilangan Pai yang membuat Pai tersenyum aneh. Setelah itu Baek Yun membicarakan keadaan Minkyu. Pai berkata jika mereka harus percaya kepada Jia karena Jia lebih mengenal Minkyu daripada mereka. Di saat yang sama, Minkyu menemui pelayan Sung karena dia merasa gelisah dengan perkataan Jia sebelumnya. Minkyu meminta pelayannya untuk tidak membiarkan Jia masuk ke rumahnya lagi. Si pelayan kemudian menceritakan sebuah cerita tentang landak yang menahan rasa sakit akibat berpelukan demi melawan rasa dingin. Minkyu mengerti maksud dari cerita tersebut. Besoknya Jia telat datang ke rumah Minkyu karena mengalami kecelakaan. Hal itu membuat Minkyu berfikir jika Jia lagi-lagi membohonginya. Saat Jia datang, Minkyu mengungkapkan semua kekesalannya sembari mengatakan jika Jia menyamar jadi Ajitri hanya untuk menipunya. Agar dia membuka kembali lomba yang Jia ikuti. Minkyu sambil menangis mengatakan jika seharusnya Jia tetap menyembunyikan kebohongannya agar Minkyu tidak merasa sakit yang amat sangat. Jia mencoba menjelaskan semuanya tapi Minkyu menolak penjelasan apapun dari Jia sembari mengusirnya. Walaupun begitu Jia tetap mengirimkan makanan untuk Minkyu. Sun He datang ke rumah Minkyu untuk memberitahu jika tim Santa Maria sangat menyayanginya. Dan Jia berusaha meminta maaf, bahkan belajar memasak hingga tangannya dipenuhi luka. Setelah mengatakan itu, Sun He lalu membawa satu lampu hati ke kamar Jia dan membiarkan lampu satunya berada di rumah Minkyu. Minkyu pergi ke suatu tempat untuk memastikan perkataan Sun He. Benar saja, apa yang dikatakan Sun He terbukti saat Sanib dan Hoketal rela terjatuh demi mengejar mobil Minkyu hanya untuk meminta maaf. Minkyu kemudian pulang dan melihat payung yang Jia tinggalkan sama persis dengan payung yang dia simpan selama ini. Dia kemudian teringat dengan portfolio yang menunjukkan jika payung itu adalah hasil karya Jia. Minkyu teringat perkataannya bahwa suatu saat dia ingin bertemu dengan si jenius pembuat payung itu. Minkyu lalu menyentuh lampu yang Sun He tinggalkan dan lampu di tempat Jia ikut bersinar. Jia teringat jika Minkyu pernah mengajaknya untuk menyaksikan bintang jatuh di sebuah bukit dan di sana mereka akhirnya bertemu. Minkyu meminta Jia menjelaskan semua kebohongan yang Jia lakukan selama ini dan fakta lain yang dia sembunyikan. Jia kemudian menceritakan semua kejadian saat pertama kali bertemu sebagai Presiden Zhou dan berakhir sebagai Hongjo. Di saat yang sama Sung Tae mengadakan pertemuan dengan Do Won untuk memberitahu rencananya menjodohkan Riel dengan Yucul. Riel jelas saja menolak karena dia masih kecewa dengan sikap Yucul dan ayahnya. Sementara itu, pay dibuat terkejut saat Sun He mengajak hoktel berkencan tanpa basa basi di hadapannya. Setelah dirasa cukup mendengar semua cerita Jia, Minkyu memutuskan untuk meninggalkan Jia dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Tapi Jia menghentikannya sembari mengatakan, jika yang dia lalui selama ini bukan sekedar cerita tapi meninggalkan rasa yang tidak bisa dia tahan. Jia mengatakan, jika dia mencintai Minkyu sebagai dirinya bukan sebagai robot. Mendengar itu, Minkyu kembali dan... Malam itu diakhiri dengan pelukan bahagia oleh mereka berdua. Begitu dengan Sun He dan hoktel yang memutuskan untuk berpacaran. Besoknya Martin menemui Do Won dan Yucul. Dia menyuruh Do Won agar segera menyerahkan Ajitri sebelum acara penanda tanganan dimulai, agar dia bisa mengecek robot tersebut. Di saat yang sama, Jin Bei dan Baekhyun mencari keberadaan Dosam setelah Jin Bei mendapat email dari Madam X. Di tempat itu, mereka berdua meminta Dosam agar mau bekerja sama untuk menyinggirkan Do Won dari perusahaan. Tapi sayangnya Dosam tidak mau memberikan rekamannya karena dia takut Do Won akan mencarinya dan keselamatan keluarganya bisa terancam. Minkyu mengingat perlakuannya selama ini kepada Jin Bei. Dia merasa canggung saat akan menelponnya untuk membatalkan semua tuntutan kepada tim Santa Maria dan Jia. Setelah itu, Minkyu meminta agar Jin Bei datang ke rumahnya untuk membicarakan surat pengunduran diri tempoh hari. Minkyu menolak surat itu dan meminta agar Jin Bei mau bekerja lagi dengannya karena dia percaya jika Jin Bei tidak menipunya. Jin Bei lalu menceritakan semua info yang dia dapatkan tentang Martin yang akan mengambil Ajitri dan Dosam yang tidak mau diajak bekerja sama. Saat Minkyu sedang membaca surat permohonan dari Sanip, pelayannya datang dan mengatakan ada sesuatu yang sedang terjadi di lab. Minkyu lalu datang ke lab dan sayangnya anak buah Martin telah membawa Ajitri pergi. Martin membawa Ajitri untuk diteliti. Di sana mereka mengatakan jika Ajitri akan dijadikan senjata yang sangat berbahaya. Mereka juga membicarakan tentang rahasia pembunuhan orang tua Minkyu. Tanpa mereka sadari, Ajitri bisa merekam apapun dan menyimpannya tanpa perintah. Minkyu lalu meminta Baek Yun menceritakan kebenaran tentang Jia dan Ajitri. Baek Yun menceritakan semuanya kepada Minkyu. Baek Yun mengatakan jika saat ini dia sudah menyerah dengan Jia karena Minkyu sepertinya lebih layak untuk membahagiakan Jia. Setelah mendengar semua cerita Baek Yun, Minkyu lalu mendatangi Dowon untuk membuat kesepekatan. Minkyu meminta Dowon agar menjual tim Santa Maria kepadanya dan dia dengan senang hati akan mengundurkan diri dari perusahaan. Tawaran itu Dowon tolak karena tanpa tim Santa Maria pun, Dowon bisa menyinggirkan Minkyu dengan penyakit yang dia derita. Yucul menganggap Minkyu bodoh karena mau bertukar jabatan demi orang yang telah menipunya. Minkyu mengatakan jika orang seperti Yucul tidak akan mengerti dengan keputusan yang dia buat. Setelah itu Minkyu meminta bantuan Sung Tae. Tapi Sung Tae menolak mentah-mentah permintaan Minkyu sembari mengatakan jika dia akan menjodohkan Riel dengan Yucul. Saat pulang, Minkyu tidak sadar mendapat email hasil investigasi ulang kematian orang tuanya dari Madam X. Di saat yang sama, perusahaan penerbit telah mempersiapkan artikel tentang Minkyu dan akan dipublikasikan saat Dowon menyuruhnya. Jia dan tim Santa Maria telah menyiapkan makan malam untuk Minkyu. Makan malam itu ternyata makan malam terakhir bersama tim Santa Maria karena mereka akan pindah. Minkyu menolak perpisahan tersebut dan ingin tim Santa Maria kembali ke rumahnya. Permintaan Minkyu dikabulkan oleh tim Santa Maria. Di saat yang sama, Ajitri mengingat kembali sikap Martin yang sangat jauh berbeda dengan sikap tim Santa Maria. Setelah makan malam, Pai mendatangi lab dan menangis karena merindukan Ajitri. Baek Yun meminta maaf atas keputusannya sembari menenangkan Pai. Jia juga menenangkan Minkyu atas masalah perusahaan yang belum mendapatkan jalan keluar. Segetika ponsel Minkyu berbunyi dan dia melihat email dari Madam X, Minkyu akhirnya mendapat jalan keluar untuk mempertahankan perusahaan dan tim Santa Maria. Jia lalu mengantar Minkyu menemui seorang wanita yang mengaku sebagai bawahan Madam X. Wanita itu mengatakan, jika perusahaan bol saat ini sedang berada dalam pengawasan Interpol atas kejahatan pembunuhan, penipuan, dan perusahaan. Interpol tidak bisa menangkap mereka karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Tapi jika dosam memiliki sesuatu tentang Martin, maka Interpol akan mudah menangkap Martin dan memasukkan dosam ke program perlindungan saksi. Besoknya, Minkyu dan Jinbei menemui dosam. Di sana mereka meyakinkan dosam agar mau bekerja sama dengan Minkyu, sembari menyodorkan surat perlindungan saksi dari Interpol. Setelah itu, Minkyu menghentikan rapat yang sedang berlangsung antara Do Won dan perusahaan bol sembari membawa polisi. Do Won ditangkap atas tuduhan pembunuhan orang tua Minkyu di hadapan petinggi perusahaan. Sebelum pergi, Do Won sempat mengancam Minkyu jika masalah itu akan bertambah besar. Minkyu berkata jika Do Won sudah selesai dengan semua usahanya. Di saat yang sama, bawahan Do Won mendapat informasi jika Ajitri telah menghilang. Minkyu lalu menelpon tim Santa Maria agar segera menemukan Ajitri sebelum Martin mendahului mereka. Do Won tetap bungkam walaupun rekaman keterlibatannya atas kematian orang tua Minkyu sudah diputar. Sementara itu, Yuchul akhirnya mengetahui jika sebenarnya yang membunuh orang tua Minkyu adalah Martin. Do Won hanya mengakuinya demi mendapat dana dari mereka serta bantuan untuk menguasai perusahaan. Ajitri berhasil ditebukan oleh bawahan Martin dan Do Won. Untungnya, Miyami dan Alf menyelamatkannya hingga polisi dan tim Santa Maria datang. Ajitri kemudian dibawa pulang oleh tim Santa Maria. Ajitri berkata jika dia sangat bahagia bisa berinteraksi dengan manusia saat di perjalanan. Baek Yoon lalu meminta Ajitri untuk membackup semua fail rekamannya. Minkyu merasa sangat kelelahan dan lapar setelah menjalankan tugasnya. Dia lalu meminta Jia memasak sesuatu untuknya. Setelah itu, Minkyu menikmati kimbab buatan Jia. Sementara Minkyu menikmati kimbabnya, Do Won masih berusaha untuk menyingkirkan Minkyu dari perusahaan. Dia menyuruh bawahnya untuk menghasut Sung Tae agar mau bekerja sama dengan mereka. Setelah melihat surat perjanjian, Sung Tae pun terpikat dengan Raiwan Do Won. Mereka berencana menyingkirkan Minkyu dengan video saat Minkyu tengah sekarat. Riel meminta ayahnya untuk berhenti tapi Sung Tae tidak mau mendengarkan perkataan anaknya. Setelah itu, Riel menelpon Yucul untuk mencari rekaman video tersebut. Dan ternyata video tes Ajitri sengaja dipotong oleh Do Won agar Yucul tidak mengetahuinya. Di saat yang sama, Minkyu dan tim Santa Maria merayakan ulang tahun sanib. Mereka melihat rekaman selama Ajitri dibawa oleh Martin. Dengan rekaman itu, tim Santa Maria bisa mengembangkan robot lain yang bisa mendampingi manusia. Baek Yun kemudian memutuskan untuk mereset dan mengubah wajah Ajitri dan programnya akan diteruskan untuk mengembangkan robot berikutnya. Mereka mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Ajitri sambil berkata jika Ajitri akan selalu hidup di dalam hati mereka. Setelah itu, Minkyu memberikan rekaman pengakuan kejahatan Martin kepada wanita suruhan Madam X. Yucul berniat meminta maaf kepada Minkyu, tapi dia tidak berani masuk ke rumahnya. Pleansung lalu membawa Yucul ke rumahnya dan menceritakan semua penderitaan Minkyu selama 15 tahun. Yucul akhirnya sadar atas kesalahannya selama ini. Setelah itu, Yucul menemui Riel untuk merencanakan sesuatu. Sementara dua bucin ini tidak hentinya membuat gua menderita di depan layar. Rapat pemberhentian Minkyu akhirnya dimulai. Saat Dewan akan mengusulkan keputusan, Yucul menahan mereka agar menyaksikan Minkyu yang sedang memberikan pernyataan di hadapan para wartawan. Minkyu memberitahu penyakit yang dia derita, tim Santa Maria, dan robot yang mereka teliti telah membantu kesembuhan Minkyu. Minkyu juga berkata jika KM Financial kini akan berinvestasi untuk tim Santa Maria yang akan mengembangkan robot tersebut. Wartawan dengan cepat mengubah isi artikel Dewan dengan berita terbaru tentang Minkyu dan tim Santa Maria. Berita itu menyebar dengan cepat yang membuat banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaannya. Yucul meyakinkan para petinggi jika Minkyu sangat cocok untuk memimpin perusahaan. Dia dan Riel menolak pemecatan Minkyu yang membuat para petinggi lain tidak bisa berbuat apa-apa termasuk Sung Tae. Setelah itu Riel mempertemukan Yucul dengan Minkyu. Di sana Yucul meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Minkyu dengan senang hati memaafkan Yucul. Minkyu meminta agar Yucul menemui Dewan dan memintanya untuk berhenti, serta mengakui semua perbuatannya karena rekaman kejahatan Martin sudah diterima oleh Interpol. Hal itu Minkyu lakukan agar Dewan tidak mendapatkan hukuman berat dan menjalani masa hukuman untuk merenungi kesalahannya. Dirasa pekerjaannya sudah selesai, Jinbei meminta Minkyu untuk menyetujui pengunduran dirinya tempoh hari. Kabar itu terdengar oleh Hongjo dan jelas saja membuat Hongjo murka. Jiya dan keponakannya bahkan tidak bisa meredam kemarahan Hongjo. Besoknya Jiya lalu meminta Minkyu untuk datang ke rumahnya, agar dia bisa meminta Jinbei kembali bekerja di hadapan Hongjo. Di saat yang sama, Sun Hei dan Hok Tal pertama kali kencan tapi Sanip selalu mengganggu mereka. Sementara Baek Yun dan Pai dengan penampilan barunya bersenang-senang di tempat yang disarankan oleh Minkyu. Sanip juga bertemu dengan teman lamanya dari Amerika dan mereka pun menghabiskan waktu dengan pasangannya masing-masing. Minkyu menemui Do Won untuk mengatakan agar Do Won berhenti mengikuti ambisinya. Karena mereka bertiga akan melanjutkan perusahaan dengan cara yang berbeda dari orang tua mereka dahulu. Setelah itu Minkyu pergi ke rumah Jiya dan meminta Jinbei untuk tidak mengundurkan diri. Jinbei setuju tapi dengan syarat Minkyu harus memisahkan antara pekerjaan dan masalah pribadinya. Di mana saat di perusahaan Minkyu adalah atasan. Sementara di luar itu Minkyu adalah calon adik kiparnya. Minkyu jelas setuju dengan syarat dari Jinbei. Jiya membawa Minkyu ke kamarnya. Di sana dia melihat banyak sekali ide-ide kreatif dari Jiya yang selama ini dia simpan di loker kuningnya. Saat Minkyu akan menikmati kimbab buatan Jiya, keponakannya memanggil karena Hongjo mengalami kontraksi. Mereka membawa Hongjo ke rumah sakit dan melahirkan bayi perempuan yang sangat lucu. Dua tahun kemudian, Baek Yun telah berhasil menciptakan robot baru dan membawa tim Santa Maria dalam kesuksesan. Sementara Jiya berhasil memasarkan ide-ide buatannya. Begitu dengan Jinbei yang kini menjabat lebih dari sekedar sekretaris. Riel dan Yuchul mulai hidup harmonis. Mereka semua bersiap menyambut kepulangan Minkyu dari wajib militer yang sempat tertunda karena penyakitnya. Jiya menyambut kedatangan Minkyu dan drama pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!